Pemirsa Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumiraka telah tiba di gedung MPR DPR RI Jakarta dalam rangka mengikuti pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumiraka yang ditemani sang istri tercinta tiba di gedung MPR DPR RI untuk mengikuti pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Gibran memasuki gedung dengan langkah penuh percaya diri, disambut hangat oleh sejumlah pimpinan MPR RI. Mereka termasuk Ketua MPR Ahmad Muzani dan para wakil seperti Kahar Muzakir, Bambang Wurwanto, Yurusdi Kirana, Lestari Mujoningrat, Hidayat Norwahid, Edy Suparno, Edy Baskoro Yudhoyono, serta Aksandra Muhammad Akbar Supratman. Gibran tampil menawan dengan mengenakan peci hitam dan pakaian serbah hitam yang terinspirasi dari baju adat Betawi yang mencerminkan identitas dan kebanggaan budaya lokal. Penampilannya sangat mencolok dan penuh makna, menandakan komitmennya untuk mengedepankan nilai-nilai tradisional dalam kepemimpinannya. Ia didampingi oleh sang istri tercinta yang tampak anggun selfie ananda, mengenakan kebaya merah, menambah nuansa seremonial yang elegan dan harmonias. Suasana di sekitar gedung MPR-DPR dipenuhi oleh energi positif dan antusiasme dari para pendukung serta masyarakat yang hadir. Mereka mengharapkan yang terbaik dari duet kepemimpinan yang baru, Gibran dengan senyum dan ramah dan sikap bersahaja, melambangkan harapan baru bagi Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan BITV melaporkan. Terima kasih telah menonton!